Muzik Hai itu yang menjadikan oleh laporan saudara-saudara ini karena sesuai dalam setiap presidik kita kemudian yang akan untuk berperaktif dalam hal seolah-olahan sebetahnya Allah tadi ada pertemuan tadi ngomong-ngomong itu ya orang yang cuma bapak-bapak saja yang menaruh Tuhan semua memberikan Bapak Tuhan, sekarang juga yang menaruh Tuhan, yang harus diberikan turun melakukan keinginan segera tidak segera langsung melakukan keadaan segera keadaan segera itu punya kegiatan sebegitu kegiatan Bapak Tuhan masalah bergerak yang tidak kalau persoalan kita juga ingin punya sebenarnya bergerak yang bergerak jadi bergerak yang bergerak itu berperanggi usahawan yang anda ini bagaimana kita mengapatkan potensi sebenarnya apa yang yang patut mengalami dari kita harus siap mengawal kebijakan yang memiliki yang terhadap mengulang segera posisi-posisi pembangunan pembangunan dari yang sangat selesai ini potensi tambang itu menjadi usaha yang sangat menjanjikan bagi regara tambang itu menjadi usaha yang sangat menjanjikan di mana-mana tapi kita tidak masuk di wilayah masuk di wilayah itu hanya ada di Kedawatkan Bapak Tuhan kapan ada yang luar daripada kita juga karena ada undang-undang daerah kita hanya diberikan waktu satu ini melakukan proses kapan tidak kondisi kondisi berat seperti itu kita kita biarkan jadi saya harapkan pembuda mempasku keputusan lebih banyak supaya menangat menangat sebaiknya ada transparansi kepada pemuda-pemuda yang ada di sini dan juga pasti pemuda juga ingin berhadir dalam kegiatan pemerintah yang dilakukan apalagi berbicara tentang pemuda sebagian juga kepada pemerintah sebagian pun juga anak muda ketika anak muda atau kegiatan yang diperbanyakan pulih di PMI dan komerai kegiatan yang diperbanyakan yang diperbanyakan yang diperbanyakan yang diperbanyakan ucap yang sangat bangga terhadap polis pemerintah terutama dari rekan-rekan satu unit yang diperbanyakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada seluruh pemuda-pemuda melakukan upaya-upaya yang agresif terhadap pengembangan ekonomi dengan mikro dan perolahan sebenarnya alam-alam masing-masing kemudian yang kedua saya ucapkan kepada polis pemerintah yang tidak mempresentasi kegiatan ini sehingga terlaksana dengan baik dan ini adalah momentum yang sangat baik mempertemukan para pemuda OKP-OKP yang ada pemerintah dan beragam mengawal kebijakan berita kebetulan pemerintah apa saja yang diharapkan selanjutnya bang kepada polis saya mengharapkan kepada polis pemerintah hanya kegiatan ini jangan hanya bertumpu dalam perusahaan diskusi tapi setidaknya ada interaksi-interaksi sosial yang bersifat nyata jadi menjadi kegiatan-kegiatan tambahan seperti kegiatan-kegiatan sosial keagamaan kegiatan-kegiatan pembinaan tepung mudahan percayaan ini anak-anak muda dari sisi narkoba dan kegiatan-kegiatan yang lainnya beropat bagi kemas langgup terumat dalam hal ini Mbak Presi dengan baik kegiatan yang dilaksanakan Intelkam Polres Pindra dengan bagaimana bekerja sama dengan pemuda untuk mengawal kepemerintahan dalam mengelola sumber daya alam yang ada di Kabupaten Pindra berarti ada ajakan dari Polres ini betul sekali ada ajakan ini yang kami tunggu dari Kabupaten Pindra bagaimana menginovasi sehingga pemuda juga berperan aktif dalam pengawalan pengelolaan sumber daya alam Kabupaten Pindra kira-kira seperti apa kepedulian kita terhadap sumber daya alam yang ada di Pindra kalau kita berbicara tentang kepedulian setiap aksi setiap diskusi dengan kepemerintahan kami selalu menyampaikan bahwa kita tidak kekurangan sumber daya alam terkait kita memiliki pertanian yang cukup luas dan lain sebagainya ini yang seharusnya kita kembangkan untuk memanjutkan Kabupaten Pindra nasional pemuda Indonesia Kabupaten Pindra sangat mengapresiasi dengan diadakannya pelaksanaan hari ini utama dalam hal membahas tentang potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Pindra dan ini memang sangat perlu karena banyak potensi-potensi alam di wilayah Kabupaten Pindra hari ini yang tidak dikelola dengan baik dan ini yang harus dikelola dengan baik dan potensi ini yang harus dikembangkan oleh pemuda atau di backup langsung oleh pemuda untuk dikembangkan jauh wilayah baik lagi terkhusus untuk persoalan sumber daya alam kita di Kabupaten Pindra karena memang di Kabupaten Pindra potensi alamnya sangat luar biasa dan sangat luas dan itu bisa diteruskan kepada seluruh elemen-elemen kalau misalnya hari ini pemerintah sudah hadir maka itu sebuah hal yang positif yang harus dijemput oleh elemen-elemen pemuda di Kabupaten Pindra nah sejauh ini kan pemuda masih kurang dari apa namanya kira-kira KNP upaya ini bagaimana masa pemuda kembali ke pertanian perkebunan dan lain-lain kami sejauh ini kita berupaya bagaimana memberikan support kepada teman-teman yang ingin mengelola khususnya di bidang pertanian karena memang hari ini memang masih sangat kurang pemuda yang ingin kembali ke dunia pertanian tapi sejauh ini kita inginkan memberikan support itu ke depannya kemungkinan besar kita akan membentuk sebuah lembaga khusus di bidang pertanian yang dimana disitu adalah kelompok-kelompok pemuda yang akan menjalankan disitu terutama dalam bidang pelatihan pengelolaan sumber daya alam terkhusus di bidang pertanian kira-kira apa kendalanya kemudian pemuda masih kurang meminati itu ya hari ini mungkin adakah faktor gensi atau bagaimana ya sejauh ini kita lihat mungkin karena faktor ketidaktahuan yang dimiliki oleh pemuda tapi kalau kita lihat sudah ada kok di pinterang sudah ada yang mengelola potensi itu dengan budidaya organik dan lain-lain itu ada teman-teman dari pemuda yang sudah mengelola kaya sayuran dari organik dan lain-lain itu sudah ada yang mengelola di pinterang artinya kita sudah memberikan contoh cuman memang belum terlalu masih dilakukan oleh pemuda hari ini sangat-sangat kaya apresiasi dari komunitas kesedurian sangat berhubung karena yang ini mampu membuka pemikiran pemikiran kaum muda bagaimana caranya mereka harus paham mengenai tentang pemberdayaan sumber daya alam jadi kegiatan ini saya rasa sangat efektif untuk kaum muda karena banyak kaum muda sekarang yang tidak paham tentang bagaimana caranya mengelola sumber daya alam jadi adanya kegiatan ini kaum muda insya Allah kaum muda baik itu pribadi yang tidak sempat hadir pada malam ini yang terkait masih minimnya pemuda terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam jadi yang terkait dengan minimnya pemuda yang terlibat di dalam sumber daya alam itu kami juga sangat berharap kepada beberapa stakeholder atau beberapa pemerintah untuk terus jangan pernah berhenti untuk menarik perhatian para kaum muda karena kami dari kaum muda ini sangat mengharapkan kedekatan daripada pemerintah sangat mengharapkan kebetulan dari pemerintah jadi kapan mereka peduli dan kapan mereka peduli kepada kita maka bisa saja para stakeholder atau pemerintah ini untuk menghidupan untuk mengurangi ini minimnya kaum muda terhadap sumber daya alam jadi itu hanya membutuhkan kepedulian saja dari stakeholder ke pemuda-pemuda yang ada di kapan mereka kami pemuda Kabupaten Pinerang mendukung beserta mengawal kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam yang ada di Kabupaten Pinerang jayalah selalu pemuda jayalah hidup rakyat Indonesia hidup selamat menikmati